Sejak konflik Palestina-Israel memanas pada 7 Oktober lalu, bantuan kemanusiaan dikirimkan dari berbagai negara untuk Gaza. Namun bantuan ini tidak pernah datang tepat waktu dan harus melewati pengecekan oleh pasukan Israel. Perserikatan bangsa-bangsa mengatakan sekitar 40% bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke Gaza ditolak atau dihalang-halangi oleh Israel pada bulan Februari. Total 86 dari 222 misi kemanusiaan tidak bisa masuk Gaza akibat ditolak oleh tentara Zionis. Namun PBB mengatakan ada peningkatan bantuan yang masuk Gaza sekitar 50% jika dipandingkan bulan Januari lalu. Hal ini dikarenakan pasukan Israel yang berkurang di titik pengiriman bantuan. Pembatasan bantuan yang masuk menyebabkan bencana kelaparan di wilayah Gaza.